Hai semua, hari ini aku akan bikin jajanan pasar yaitu cenil Kalau kalian pengen tau gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahannya, ikutin terus videonya sampai selesai ya Pertama, aku akan bikin untuk kuah gulanya dulu Aku pakai 100 gr gula merah, disini aku pakai gula aren 75 ml air, sedikit garam dan 1 lembar daun pandan Sekarang aku masukkan air, gula merah, garam dan daun pandan Kita masak menggunakan api kecil sambil kita terus aduk-aduk hingga gula merahnya ini larut Nah ini kuahnya udah mendidih, gula merahnya pun udah larut Aku akan matikan aja apinya Sekarang akan aku saring, karena biasanya kalau gula merah itu suka ada yang kotor Nah ini kuah gula merahnya akan aku sisihkan dulu Sekarang aku akan bikin untuk taburan kelapanya, aku pakai 150 gr kelapa parut Ini kelapanya yang setengah tua, dikupas dulu lalu diparut Dan aku pakai sedikit garam Pertama, masukkan kelapa parut, tambahkan garam Lalu aku aduk-aduk hingga tercampur rata Kalau misalnya udah tercampur rata seperti ini, sekarang akan aku kukus Aku kukus kurang lebih selama 10 menit, ini fungsinya agar kelapanya itu gak gampang basi Kalau udah 10 menit, aku akan angkat dan kita sisihkan dulu kelapanya ya Ini bahan untuk membuat cenilnya, aku pakai 100 gr tepung terigu atau sekitar 10 sendok makan 100 gr tepung tapioca atau sekitar 10 sendok makan 130 ml air panas Sedikit garam dan pewarna makanan Ini aku pakai warna merah rose dan pasta pandan Sekarang aku akan masukkan tepung terigu Tepung tapioca Garam Lalu aku aduk-aduk hingga tercampur rata Kalau udah tercampur rata kayak gini, aku akan masukkan air panasnya sedikit demi sedikit Nah kalian juga masukinnya sedikit-sedikit aja, biar nanti gak kelembekan Disini aku pakai sekitar 130 ml, tapi kalian bisa juga tambahkan atau kurangi lagi Nanti sesuaikan lagi dengan adonan yang kalian bikin Nah ini adonannya sudah tercampur, tidak ada lagi yang lengket di tangan Sekarang aku akan bagi dua adonannya Sekarang aku akan kasih pewarna makanan Yang ini aku kasih pasta pandan Lalu aku uleni hingga tercampur rata Nah ini adonannya sudah tercampur Sekarang aku akan beri pewarna merah rose Kita uleni juga hingga tercampur rata Jika sudah tercampur rata seperti ini Ini sudah siap buat kita cetak ya Disini aku sudah didihkan air Nyetaknya gampang banget Tinggal ambil sedikit adonan Lalu kita cetak seperti ini Lakukan semuanya sampai selesai ya Kita masak cenilnya hingga matang Kalau misalnya sudah matang seperti ini Kita angkat dan tiriskan Sekarang kita gulingkan cenil yang sudah kita tiriskan Ke dalam kelapa parut yang tadi sudah kita kukus Nah ini cenilnya sudah aku pindahkan ke dalam piring Sekarang aku akan siram dengan kuah gula yang tadi kita bikin Nah ini dia Cenilnya sudah jadi Jangan lupa like kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa juga subscribe Buat kalian yang belum subscribe Makasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati